Baik sahabat semua, untuk kalian yang ingin membeli ayam pelung untuk kategori kontes Ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita membeli ya Yang pertama sahabat semua dari kategori suara ya Yang kedua dari kategori bobot dan yang ketiga dari kategori penampilan Ini ciri-ciri ini harus kalian dapatkan ketika membeli ayam pelung yang kualitas kontes Yang pertama yang harus kita perhatikan sahabat semua ketika membeli ayam pelung kontes dari segi suaranya ya Untuk kalian para pemula itu untuk suaranya itu dibagi dengan kategori ya Dari pertama dari suara awal, suara tengah, suara ujung atau akhir, irama, serta keserasiannya Atau yang lebih kita kenal dengan ayam yang mempunyai kategori atuis ya Angkatan, tengah, ujung, irama, keserasian Untuk angkatan ini kalian bisa mempelajari nanti ya di video selanjutnya Ada yang namanya angkatan kukudur, kukulir, kukar ya Ada juga buluk surung gitu ya Nah sahabat semua selain itu ayam kita itu harus mempunyai kriteria-kriteria khusus ya Jadi suaranya itu harus mempunyai dasar suara u ya Terus suaranya sangat empuk sahabat semua Tebal, tidak tipis Jadi tidak terlalu nyaring juga ya Cempren Terus yang dicari juga sahabat semua itu mempunyai polume yang besar ya Jadi kalau kita dengarkan ayam pelung kita ketika bersuara itu menggema Nah ini yang dicari sahabat semua ketika polumenya besar itu akan menjadi pusat perhatian Di kalangan ketika dia kontes gitu ya Jadi lebih mencuri perhatian para juri dan para penonton Untuk durasi sahabat semua itu di antara 12 sampai 14 detik ya setiap dia bunyi Nah untuk sahabat semua suara ayam pelung ini harus seperti yang terdahulu waktu ditemukan Jadi ngelawung ya Jadi mengalun mempunyai irama yang merdu Serasi indah ya Dari awal, ujung, atau bitu ya Serta suara akhirnya Nah sahabat semua yang lain Sahabat semua itu kita harus mendengarkan bahwa Ayam pelung kita itu harus mempunyai sari ya Suaranya licin gitu Lunyuk, tidak ngeberekbek ya Tidak ngurulung Jadi ada lunyuk-lunyuk gitu Pokoknya enak didengar gitu sahabat semua ya Nah itu sahabat semua Kalian kalau ingin tahu suara-suara yang bagus Nanti kalian dengarkan ya Ke tempat kontes Di sana ada ayam pelung yang berkualitas ya Sudah disetting sama suhu-suhunya ayam pelung gitu Nah kalian kalau ingin belajar Kalian bisa melihat nanti di arena kontes gitu ya sahabat semua Baik sahabat semua yang perlu kita perhatikan lagi ketika kita membeli ayam pelung kontes Kita ada lagi dengan kategori bobot ya sahabat semua Bobot yang ideal itu antara 6 kg sampai 8 kg Dalam keadaan posisi temboloknya kosong ya Dan tanpa adanya kisah ya tempat untuk membawa ayam pelung Itu bisa nanti di kilo sahabat semua untuk kategori bobot di acara kontes Dan kalian bisa tahu nanti di acara kontes Ayam pelung yang jumbo Ayam pelung yang kasep sahabat semua Nanti para peternak itu berlomba-lomba Memperlihatkan bobot dan suaranya di acara kontes Sangat seru sahabat semua Terus juga kita harus melihat juga sahabat semua dari kategori penampilan ya Kalau di bawah kontes ayam pelung yang berkualitas itu dari segi penampilan pun Nanti ada kategorinya ya Yang pertama dari jengger Jadi jengger itu sahabat semua harus tegak Jengger harus nyatria ya Tidak roboh Baik ke kiri ataupun ke kanan Atau kadangkala sahabat semua jengger itu ada yang dari bulu Kepala itu tidak turun ke bulu ya Jadi tidak mengganggu bulunya Nah itu biasanya ada satu telunjuk ke atas Atau kita sebut dalam video sebelumnya itu Baging turun ya Itu bahasa Sunda Sahabat semua gak tahu kalau bahasa di luar Jawa ya Pada intinya seperti itulah Terus juga kita harus melihat dari bentuk dada ya Kondisi mata, paruh, leher itu harus bersih Terus untuk mata yang paling dicari itu mata yang kehitam-hitaman ya Ngalunca disebutnya sahabat semua Itu yang serem sahabat semua ya Kalau jenggernya bagus matanya ngalunca Itu kategorinya sudah penampilan yang hebat Terus juga ayam kita itu harus berdiri tegap Biasanya kalau tegap sahabat semua tidak murungkut Murungkut apa ya Jadi tidak seperti ayam yang sakit Biasanya itu ayam pemberani Terus juga sahabat semua dilihat juga Untuk kategori kontes ini Ini dari segi bulu ya Kalau bulu itu tergantung dari kalian memilih Karena ini masuk juga dalam kategori hias ya Pokoknya bulunya itu rapi Sahabat semua Dalam kondisi bagus Mengkilau sahabat semua ya Halus Terus dilihat juga dari cara dia berjalan dan segala macam Pokoknya serasi sekali Nah itu akan jauh lebih ditilai Sahabat semua di acara kontes Makanya kalian sebelum membeli Itu harus dilihat dulu dari segi penampilannya Gitu ya Nah pada intinya Sahabat semua ketika kita membeli ayam Dan untuk di acara kontes Ingin dari segi penampilannya bagus Maka ayam itu pada intinya harus sehat aja Gitu sahabat semua Nah sahabat semua untuk pemeliharaan ayam pelung ini Sebenarnya sangat mudah sekali Kami sudah dibahas dari A sampai Z Sahabat semua ini mungkin Kategori yang video yang akhir-akhir ya Ketika kita mau membeli Kalau kalian siap mau beternak Ini video-video Sudah memulai masuk ke video yang agak rumit sedikit Sahabat semua ya Kalian harus mempersiapkan ya Sahabat semua ayam-ayam kita lebih bagus Dan pada intinya untuk pemeliharaan itu Kebersihan kandang Pemberian pakan Vitamin Dan perawatan eksternal ya Seperti memandikan atau menjemur Baik sahabat semua itu aja ya Yang mungkin kita bisa sampaikan untuk video saat ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya Wabilahitopikulidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video berikutnya 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 Terima kasih.